Aku telpon saya, gak ada kemarahan seorang ibu yang tak terima rambut anaknya dipotong oleh guru sekolah. Video ini viral di laman media sosial, TikTok. Video ini diunggah akun atreva.juliani. Dalam unggahan pertama di akun tersebut, ia memperlihatkan rambut anaknya yang dipotong secara tak beraturan oleh guru tempat anaknya bersekolah. Sama gurunya depotong rambut, tanpa konfirmasi ke ortu, jawab si pengunggah video saat ditanya netizen perihal video pertamanya itu. Tampak dalam video pertama yang dibagikan, rambut si anak terlihat sangat berantakan di bagian samping dan belakangnya. Sontak saja video pertama ini pun membuat publik begitu berang dengan melihat kelakuan guru si anak. Salah satu netizen yang mengakuk juga seorang guru kemudian memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Si JG seorang guru biasanya anak-anak si ingat TKN tiap hari sampai seminggu imanya, Kel G potong juga ortu nyaki telep, G potong JGBR panggil tukang potong, tulis salah satu netizen. Pada video kedua yang diunggah si ibu, tampak si ibu kemudian mendatangi pihak sekolah dan memprotes sikap guru sekolah tersebut. Pihak sekolah dalam video yang diunggah tampak berkelit mengenai aksi si guru memotong rambut si anak tanpa memberikan informasi kepada orang tua. Kan ada nomor saya ibu, harusnya konfirmasi dulu, kata si ibu. Dalam video itu, salah satu guru di sekolah tersebut kemudian beralasan bahwa rambut si anak dipotong tak beraturan itu karena ada komplain dari teman-teman si anak. Video ini juga dibagikan di sejumlah akun Instagram, salah satunya akun etnyinyir garis bawah update garis bawah ofisial dan membuat publik begitu berang. Ada nomor saya ibu! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!